Hai! Saya sudah menunggu selama lama Cuma yang ini Ya! Mungkin sudah hampir 1 tahun Atau 6 bulan Ya, itu sejak lama Dan... Saya mendapatkan Hai! Saya kreator Cochonodab Dan channel ini membawa 2 konten Yang pertama tentang game Dan yang kedua tentang fun fact Saya harap Anda menikmati Dan untuk sekarang saya akan membincang tentang Yang ini Ya! Bagaimana? Saya dari Indonesia Jadi, saya akan membincang tentang bahasa Indonesia Saya harap Anda menikmati Oke! Sekarang, Cochon akan membahas tentang Google Access Jadi, Cochon mempunyai pengalaman tentang Google Access Jadi, pada video kali ini Cochon hanya ingin meng-sharingkan Apa yang Cochon alami Sebenarnya, Cochon telah merquest Google Access ini selama 4 kali Dan kurang lebih waktunya sekitar 6 bulan Atau lebih atau kurang Saya lupa Tapi sekitar itu Dan, uniknya Ketika saya request Google Access ini Saya sudah chat YouTube Pihak YouTube Saya sudah tanya Bagaimana caranya Bagaimana langkah-langkahnya Dan apa yang harus saya lakukan Tapi, alhasil Semua nothing Akhirnya Sampai di suatu saat saya mendapatkan ini Jadi, sebelum saya mulai membahasnya Saya akan membuka dulu Tentang Google Access ini Bahwa ini merupakan Google Access yang asli ya Di sini ada Remove Size It's first Jadi, saya akan memotongnya dari sini Dan ini Google Access nya Dan, di sini merupakan Tertulis Delivery dari Malaysia ya Teman-teman apakah terlihat Teman-teman apakah terlihat Oke, jadi Pada kesempatan kali ini Saya akan membukanya Dan mungkin meng-unboxing Lalu setelah berikutnya Saya akan meng-sharingkan Bagaimana jalan ceritanya Saya bisa mendapatkan ini Sampai 4 kali request Dan juga mungkin teman-teman bisa melihatnya Dan Mempelajarinya Apa yang harus teman-teman lakukan Agar Google Access ini Bisa langsung sampai ke teman-teman Atau ke tempat teman-teman sekalian Baiklah, saya akan buka terlebih dahulu Google Access ini Oke, I will remove size edge first Jadi saya akan remove bagian sininya Bagian sininya ya Jadi tinggal di tekuk saja Oke, saya tekuk Dan makanya akan otomatis terbuka Lalu saya akan buka Saya tidak tahu apakah suaranya terdengar atau tidak Oh, patah Dan kita lihat isinya Ternyata isinya menyambung ya Kita harus patahkan ini menjadi dua bagian Agar bisa melihat isinya Jadi tidak ada surat di dalamnya Jadi saya kira ada surat isi surat di dalamnya Namun tidak ada Oh, kesalahan saya adalah Kita harus remove bagian sininya juga ya Ya, karena ini baru pertama kali Sehingga Tahu saya tinggal di remove begini saja Maka akan berbagi menjadi dua Dan hasilnya akan kelihatan Seperti ini Jadi, saya akan mencaringkan bagaimana jalan ceritanya Jadi, saya request 4 kali Yang pertama saya request Identitas diri saya memakai SIM Bukan KTP Karena KTP adalah Semur Hidup Oke, jadi Tapi saya mendapatkan pakai SIM Tapi saya menulis alamatnya sesuai berdasarkan KTP Meskipun keduanya sama-sama Saya sudah PIN pertama PIN yang kedua saya melakukan hal yang sama Tapi saya bertanya pada Google Adsense Eh, sorry pada YouTube Tapi jawaban dari YouTube adalah Tolong tulis alamat selengkap-lengkapnya saja Tidak ada jawaban yang pasti Pada akhirnya di request PIN yang ketiga Yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret Kalau disalah bulan Februari Saya request PIN yang ketiga Saya ingat 13 Februari 2020 Atau 14 Februari 2020 Saya request PIN yang ketiga Saya memilih atau memasukkan alamat sesuai dengan surat edaran Yang saya terima di perumahan atau di tempat tinggal saya Saya menulisnya di tempat itu Dan pada akhirnya Tidak datang juga itu PIN yang ketiga Akhirnya saya bertanya pada YouTube Dan YouTube berkata Request PIN harus dilakukan 4 kali Baru pihak YouTube bisa membantu Dan yang keempat Saya melakukannya dengan Menulis alamat sesuai dengan Surat identitas yang saya daftarkan di Google Adsense Yaitu SIM By the way Tapi nyatanya yang datang adalah Surat dari PIN yang ketiga Yaitu yang saya tulis sesuai edaran Jadi buat teman-teman Jika teman-teman Ingin mendaftarkan atau menulis sebuah alamat Jadi alangkah baiknya Teman-teman menulisnya Yang pertama sesuaikan diri dengan Identitas yang teman-teman daftarkan Itu yang pertama Jika satu bulan PIN itu tidak sampai Maka teman-teman bisa request ulang Yang kedua bisa memakai cara saya Sesuai dengan surat edaran Yang berlaku atau yang ada di tempat tinggal teman-teman sekalian Atau ada cara lain dengan cara Seperti teman saya Teman saya menulisnya dengan cara Formatnya adalah alamatnya Lalu bawanya kabupaten Kecamatan Kodanya Lalu kode posnya Dan juga bawa sendiri adalah Indonesia Dan teman saya sampai juga Sehingga buat teman-teman Ketika teman-teman melakukan hal tersebut dalam penulisan alamat Percayalah maka PIN Google Access itu akan segera sampai di tempat teman-teman sekalian Dan satu lagi Jika teman-teman selama satu bulan PIN tersebut belum sampai Tanpa basa-basi teman-teman langsung aja request ulang Jika sampai empat kali teman-teman Mungkin PIN itu tidak datang juga Teman-teman baru bisa menghubungi pihak YouTube Melalui aplikasi dari YouTube Studio dengan memasukkan bantuan Setelah itu teman-teman bisa memilih kolom chat Atau kolom email dan bertanya di sana Atau protokol lu kesal By the way, demikian sharing yang saya bisa bagikan bagi teman-teman Dan semoga teman-teman bisa berguna bagi teman-teman And see you in the next time And bye-bye